Petunjuk soalnya dibaca dulu silahkan Ini ada tabel soal Kayak gini modelnya Yang pertama untuk mencari harga jual per unit Petunjuknya adalah jika jenis pembeliannya K atau kredit Maka harga jual per unitnya 1,25 kali harga satuan normal Jika jenis pembeliannya T atau tunai Maka harga jual per unitnya harga satuan normal Sampai dekat if ya guys Jika jenis pembelian Yang mana yang ini berarti ya Jika jenis pembeliannya sama dengan K ya Sama dengan ya Kredit apakah? Jadi harus sinkron antara Sell yang kita klik sebagai logikal testnya Dengan keterangannya itu harus sama Nanti nggak kebaca tuh Jadi apa yang kita klikkan pada sell ini Itulah yang kita ketikan pada value if true-nya Berikutnya apa? Jika jenis pembeliannya adalah K Maka harga jual per unitnya adalah 1,25 Dikali harga satuan normal Berarti titik koma 1,25 Dikali Harga satuan normal Begini ya Nanti lagi di bawahnya Jika jenis pembeliannya T Maka harga jual per unitnya adalah harga satuan normal Berarti titik koma Titik koma apa? Kolom D Berarti begini Begini doang Enter Benar apa salahnya? Kita coba cek dulu secara manual 1,25 Dikali Ini Hasilnya sama nggak? Dengan 4.375 Oi Betul guys Ya Selain itu Selain dari ini nanti dia sama dengan ini kan 4 juta 4 juta Ya Kalau dia T Berarti dia 4 juta 4 juta 200 Ya Ini 3 juta sama isinya Kalau T ya Oke betul Nomor 2 itu petunjuknya adalah Untuk mencari total harga Itu sama dengan jumlah beli Dikali harga jual per unit Saya ikuti ya Petunjuk kalian Sama dengan unit Berarti kita klik jumlah beli ya Diklik seperti ini Lalu masukkan bintang untuk perkaliannya Lalu kita klik Harga per unitnya Enter Ini pagar karena kurang lebar aja ya Kita lebarkan sedikit Maka dia akan muncul jawabannya Seperti ini jawabannya Ya Oke lanjut lagi Diskon Diskon tadi Jika pembelian dilakukan secara tunai Dan jumlah beli di atas 10 Maka Mendapat diskon sebesar 10% Dari total harga Berarti pakai rumus apa guys Oke Sama dengan if ya Jenis beli Oke Tadi kan jika pembelian dilakukan secara tunai Dan jumlah belinya di atas 10 Berarti Ada 2 ya ketentuannya Pakai apa? Pakai N Bener Coba kita pakai N ya Berikutnya apa lagi setelah N? Jenis beli Jenis beli Jenis beli sama dengan Tanda petik T Oke Ayo titik koma Oke titik koma Klik jumlah beli Oke sudah Lebih dari 10 ya Lebih besar 10 Atau lebih dari 10 Boleh Tutup kurung Oke boleh Tutup kurung Titik koma 10% dikali H3 H3 berarti total harga ya kak ya Total harga Oke Titik koma 0 Kemudian Tutup kurung ya Oke Oke enter Asik Nah kita coba tes dulu ke bawah ya Double klik Lalu kita Perlihatkan Ini kenapa dia tidak dapat diskon? Karena Pembeliannya tidak memenuhi 2 syarat tadi ya Yaitu pembelian dilakukan secara tunai Dan jumlah belinya di atas 10 Apakah dia tunai atau tidak? Coba cek disini ya Ini tunai ya Tunai itu T Guys Kalau K itu kredit gitu ya Nah ini kenapa dia tidak dapat? Karena disini K Dia kredit tuh Makanya jangan kredit Kan dia harus 2 kan? Harus tunai Dan pembeliannya di atas 10 Terus yang di bawah gimana nih? Di bawah itu jumlah pembeliannya di atas 10 Berarti masuk ya Dia tunai apa kredit? Tunai Berarti dia dapat diskon 10% dari mana? Dari ini tadi Dari Dari jumlah beli Dan total harganya Gitu kan dipotong 10% 10% dari 80 juta Itu 8 juta bener kan? Oke Yang ini juga dapat nih Dapat karena dia tunai Kemudian pembeliannya di atas 10 Jadi total harganya 71 juta 400 Jadi 10%nya adalah 7 juta 140 ribu Nah ini baru benar Jika membeli komputer Merit Axio Atau Acer Maka mendapat voucher 50 ribu Jika membeli komputer Merit Poshiba Maka mendapat voucher 100 Berarti Kita pakai rumus If Or Jangan sampai salah C3 Apa ini? Merit komputer kan? Yang jadi Yang jadi logikalnya kan? Merit komputer Bentar oke kita klik Sama dengan Sama dengan petik ya Oke Petik sudah Axio Sudah titik koma Sudah Kemudian apa lagi? C3 lagi Sama dengan dulu Lalu petik Acer Balas kurung Oke baik Titik koma lagi 50 ribu Oh disini angkanya ya 50 ribu Oke baik Titik koma Untuk mencari voucher Jika membeli komputer Merit Axio Atau Acer Maka mendapat voucher 50 ribu Jika membeli komputer Merit Poshiba Maka mendapat voucher 100 ribu Nah kalau begitu Kita langsung ke sini lagi Balik Oke If lagi Boleh If C3 Berarti saya klik C3 disana ya Yang ini merek komputer kan? Sama dengan Toshiba Oke Titik koma Oke boleh Lalu 100 Oke 100 100 ribu ya Oke Ticom 0 Ticom 0 Oke Tutup kurung Satu kurung lagi ya Enter dulu Ini kosong Kemudian kita duplikasi ke bawah Kita cek dulu ya Kebenarannya guys Kenapa di atas ini 0? Coba kita sesuaikan dengan ketentuan nih Axio atau Acer Itu vouchernya 50 ribu Oke Kalau misalnya Dia mereknya Toshiba Maka vouchernya itu 100 ribu Nah kenapa dia ini 0 di atas? Karena dia mereknya tidak termasuk di dalam Axio ataupun Acer kan? Karena kan yang diuji disini cuma 3 merek kan? Yaitu Axio atau Acer dan Toshiba Ya kan? Sementara untuk Dell Tidak ada Dell disitu ya Makanya dia kosong Toshiba 100 ribu benar Kemudian Acer atau Axio dia 50 ribu benar HP dia nggak dapat voucher Karena nggak masuk di antara ketiga itu Axio atau Acer 50 ribu benar ya Kemudian yang Toshiba 100 ribu Total bayar Ketentuannya adalah ini nomor 5 Untuk mencari total bayar Rumusnya adalah jumlah beli dikali harga jual per unit Dikurangi diskon Pakai aritmatika biasa aja Sama dengan jumlah beli Dikali harga jual per unit Mana ini harga jual per unit ini ya Nah saya klik Dikurangi diskon Berarti kurang diskon ya Seperti ini Oke gitu aja rumusnya ya Oke ini sudah ya guys ya Sampai jumpa Sampai jumpa